Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dalam segmen Siswa bertanya, kepala sekolah menjawab Dalam episode kali ini kita akan membahas pertanyaan Beberapa siswa SMP 1 Cipadak Yang mempertanyakan Mengapa ada beberapa temannya yang diperbolehkan Tidak mengikuti penilaian akhir semester Sementara mereka sendiri harus mengikuti Penilaian akhir semester Untuk 11 mata pelajaran Nah, anak-anakku sekalian Perlu diketahui bahwa Ketika kamu belajar di kelas dalam suatu pertemuan Maka kamu dituntut untuk menyelesaikan Beberapa tujuan pembelajaran Mungkin dalam satu pertemuan itu ada satu tujuan pembelajaran Atau dua tujuan pembelajaran Nah, kemudian Setelah beberapa kali pertemuan Kamu akan suka ada ulangan ya Ulangan sumatin Ulangan yang menguji kemampuan kalian dalam beberapa tujuan pembelajaran Misalkan satu ulangan untuk menguji tiga tujuan pembelajaran Setelah ulangan diperolehlah data Data dari hasil ulangan kalian Kita tahu bahwa misalkan kamu itu untuk tujuan pembelajaran satu Sudah mencapai nilai minimal Sudah mencapai baik Tujuan pembelajaran dua Tujuan pembelajaran tiga Sudah Dalam satu semester itu Setiap mata pelajaran Memiliki beberapa tujuan pembelajaran Yang harus kamu selesaikan Selesaikan itu dalam pengertian Sudah pelajari bukan Tapi mencapai nilai yang baik Misalkan bahasa Inggris Dalam satu semester ada dua puluh tujuan pembelajaran Ketika beberapa kali ulangan Ternyata nilai kamu sudah Nilai kamu untuk dua puluh tujuan pembelajaran itu sudah bagus Maka Bapak Ibu Guru tidak harus menguji lagi di penilaian akhir semester Tetapi jika dari dua puluh tujuan pembelajaran itu Masih ada misalkan dari dua puluh tujuan pembelajaran itu Lima belas sudah bagus Empat belas belum menyi standar Maka kamu harus mengikuti penilaian bahasa Inggris Tujuannya adalah Tujuan utamanya adalah Memperbaiki nilai di lima tujuan pembelajaran itu Walaupun soal yang diberikan itu untuk dua puluh tujuan pembelajaran Tapi Guru nanti hanya akan menilai lima tujuan pembelajaran yang belum terbaik saja Atau misalkan dalam pelajaran matematika ada sepuluh tujuan pembelajaran Dari sepuluh tujuan pembelajaran itu Ternyata kamu sudah mencapai nilai yang baik Maka kamu tidak usahai ketulangan Tapi dari sepuluh tujuan pembelajaran itu Misalkan ada dua yang belum mencapai nilai yang baik Misalkan tujuan pembelajarannya bisa membagi bilangan negatif Ternyata kamu belum lulus Maka kamu harus mengikuti penilaian akhir semester Karena untuk nilai tujuan pembelajaran tersebut Nilainya masih belum membarahi kriteria yang diharapkan oleh Bapak Ibu Guru Jadi itulah mengapa kamu misalkan harus mengikuti ulangan di sebelas mata pelajaran Kalau harus mengikuti ulangan di sebelas mata pelajaran Berarti dalam setiap mata pelajaran itu ada beberapa tujuan pembelajaran Yang belum memiliki nilai yang baik Sehingga diperbaiki Dicarilah nilai di penilaian akhir semester Tetapi kalau misalkan kamu pelajaran IPS, IPA, dan Matematika Tidak usah ikut penilaian akhir semester Berarti di tiga mata pelajaran itu Nilai kamu untuk seluruh tujuan pembelajaran sudah bagus Begitu ya Oleh karena itu Jika semester depan Kamu tidak ingin mengikuti penilaian akhir semester Maka belajar lain dengan baik Sehingga ketika ulangan-ulangan sumatif Nilai kamu untuk tujuan pembelajaran yang diijikan Itu semuanya bagus Demikian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb